Februari yang penuh dengan hantaman dari game-game besar akhirnya terlewati tapi sayangnya bulan Maret juga udah menanti guys nah pas banget nih dengan kita udah mau memasuki bulan baru ini gue mau kasih kalian list game terbaru yang mungkin aja cocok buat masuk ke library entah di Nintendo Switch, PC, Playstation, ataupun Xbox ya walaupun gak sewah bulan Februari kemarin sih tapi game-gamenya masih lumayan dar-der-dor nih penasaran apa aja? yudah kita langsung mulai aja videonya hello everyone, nama gue Yong dan selamat datang di Wayong Gang pertama-tama mari kita mulai dengan game indie horror keren dengan judul Reveal sebuah game horror yang berfokus kepada psychological dan juga eksploratif puzzlenya nih yang emang cukup berhasil menarik perhatian banyak orang termasuk gue dan dilihat secara gameplay pun, Reveal sendiri akan ngasih kita tuh banyak kejutan di setiap plot narasinya yang dibangun dengan apik dalam level desainnya yang juga cukup mencekam game ini sendiri akan menceritakan tentang seorang penata panggung di sebuah sirkus yang tiba-tiba bangun tanpa memiliki ingatan yang diminta untuk ditemukan sebuah premis yang gue bisa bilang cukup standar ya di sebuah game psychological horror tapi gue penasaran gimana di full gamenya nanti mereka bikin premis basic ini jadi menarik well, kalau kalian tertarik sama game satu ini Reveal sendiri akan rilis pada platform PC dan juga PS5 di tanggal 6 Maret teman-teman beres dari game horror indie yang cukup mencekam, di awal bulan Maret ini pun kalian bakal disambut nih ya dengan game yang cukup santai yang akan menempatkan kalian sebagai seorang supir taksi dan nama game ini adalah Taxi Life City Driving Simulator dari namanya tentu udah jelas ya, kalau di game ini kalian akan jadi supir taksi yang bakal berkeliling kota untuk mengambil dan mengantar penumpang ke tempat tujuannya eits, tapi gak cuma itu, kalian juga bisa jadi juragannya loh disini dimana layaknya game simulasi lain yang belakangan ini udah rilis kalian bisa hire orang untuk membawa armada taksi milik kalian tapi yang gue suka dari gamenya itu soal settingnya karena latar gamenya itu berbasis pada Barcelona City teman-teman yang di-reproduce dengan skala 1 banding 1 yang berisi banyak POI yang emang khas di kota Barcelona tersebut dan kerennya lagi, kalian bisa modifikasi taksi kalian sebebas-bebasnya bahkan mau beli mobil baru pun untuk dijadikan taksi juga bisa so, kalau kalian tertarik sama game satu ini Taxi Life sendiri akan rilis pada platform PC di tanggal 7 Maret teman-teman Lompat dari game santai, sekarang kita masuk ke game besar pertama yang udah cukup dinantikan sama banyak gamer gitu ya setelah beberapa delay-nya nih, yaitu adalah Alone in the Dark yes, sebuah remake dari versi originalnya yang kini datang dengan grafis baru dan juga gameplay yang super fresh untuk memperkenalkan buyut dari game Resident Evil ke pecinta game action horror game ini sendiri akan membawa rasa baru ya terhadap franchise Alone in the Dark yang udah cukup lama tertidur pulas tapi kira-kira, apakah game ini akan berhasil untuk mendapatkan tempatnya? terlebih, mereka sudah mengajak artis Hollywood sebagai salah satu case utamanya mari kita lihat bersama ya karena game Alone in the Dark Remake atau lebih tepatnya Reboot ini akan rilis pada platform PC, PS5, dan juga Xbox Series di tanggal 20 Maret teman-teman lanjut, ada mantan game eksklusif dari Sony PlayStation nih yang akhirnya siap buat menyapa para penggemarnya di PC ya siapa lagi kalau misalnya bukan Horizon Forbidden West Complete Edition yang data sebagai paket lengkap dari base gamenya sampai ke DLC yang Burning Shores kalau ngomongin gamenya sendiri, udah gak perlu diragukan karena Horizon Forbidden West tuh bagus pake banget ya dan ini juga hitungannya game yang udah cukup lama tapi baru masuk PC aja dengan segala macem fitur yang emang dioptimalkan untuk user PC kayak misalnya Ultra Wide, DLSS Support, dan masih banyak lagi jadi kalau kalian mau mainin game dari studionya PlayStation ini Horizon Forbidden West Complete Edition sendiri bakal rilis di PC tentunya pada tanggal 21 Maret on to the next, ada game eksklusif untuk PlayStation 5 yang dateng dari developernya Wolong Valen Dynasty dan juga Nioh Series and yes, this is Rise of the Ronin sebuah game open world action RPG yang kental banget aroma Niohnya tapi yang bikin seru disini adalah secara eksekusi ya katanya sih game Rise of the Ronin ini bakal cukup terinspirasi sama Ghost of Tsushima dan bakalan cukup sinematik dari pengambilan cutscene-nya tapi ada satu hal yang gue paling suka setiap lagi liat gameplay dari si Rise of the Ronin ini yaitu dunianya guys, asli detail banget ya apalagi terhadap konstruksi dan juga sejarah dibaliknya itu bener-bener mendetail mereka bikinnya dan gue cukup tertarik sih dengan kejutan apalagi yang disimpan sama Rise of the Ronin ini di full gamenya nanti dan kalau kalian tertarik sama game ini Rise of the Ronin sendiri bakal rilis secara eksklusif di PlayStation 5 di tanggal 22 Maret bersamaan dengan si Rise of the Ronin, Capcom juga siap nih untuk meluncurkan game open world RPG terbarunya yang merupakan sequel dari franchise RPG-nya yang udah cukup lama tertidur pulas yaitu adalah Dragon's Dogma 2 gue rasa gue udah cukup banyak ngebahas game ini di beberapa video gue dan intinya game ini tuh bakal membawakan kalian experience bermain game RPG solo yang berbeda dari game-game lain ya dengan sistem pound terbarunya yang datang dengan AI bot yang lebih dinamis dan juga pintar serta bisa mengakomodasi setiap taktik lo dalam proses ngejatuhin musuh jadi kayak main party online bareng orang tapi lo main solo sebenarnya terlebih buat para veteran nih gue rasa ini udah saatnya ya untuk kita kembali membahas misi Ancient Dragon dan mengeksplorasi dunia yang luas dan indah yang udah dipersiapkan sama si Capcom nah, kalo kalian tertarik sama gamenya Dragon's Dogma 2 sendiri akan rilis untuk platform PC, PS5, dan juga Xbox Series di tanggal 22 Maret tenang, tenang, tenang ya buat warga penikmat Nintendo Switch di bulan ini juga kalian kedapatan game baru nih dan ini emang jadi debut solonya si Princess Peach di Nintendo Switch sebagai game solo gitu ya yaitu Princess Peach Showtime sebuah game yang menceritakan tentang petualangan Princess Peach yang terjebak di dalam teater aksi gitu yang ngeharusin si tuan putri ini buat berubah-ubah profesi dan juga kemampuan untuk melewati rintangan yang menghadang ya, premis dan juga gameplay yang cukup catchy ya buat gue pribadi dengan model action 3D space side-scroller gini terlebih dengan banyaknya transformasi yang akan dilakuin sama Peach berikut dengan kemampuan uniknya di masing-masing kostumnya gimana? kalian tertarik gak buat mainin game satu ini? kalo iya, game Princess Peach Showtime sendiri bakal rilis secara eksklusif buat Nintendo Switch nih di tanggal 22 Maret and ya, there you go guys 7 game baru yang gue rasa bisa jadi pengisi waktu loh ya selama bulan Maret ini yang actually, di bulan Maret ini juga kita bakal mulai puasa kalo gak salah mulai tanggal 11 atau 12 gitu kita puasa ya wow, game-game panjang nih BTW ya yang bakal ngisi di bulan Maret ini cocok banget buat isi waktu ngabuburit lo pada nih pas bulan puasa nanti nah, coba deh kasih tau gue game mana yang paling kalian tunggu dari ketujuh game ini atau jangan-jangan masih ada game yang belum masuk ke list ini kalo iya, coba tulis aja di kolom komentar ya hitung-hitung nambah referensi buat yang pada nonton sip deh kalo gitu so, gue rasa segitu aja dulu buat list kali ini makasih buat yang udah nonton sampai akhir jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe buat dapetin konten kayak gini lagi ke depannya dan makasih juga buat para companions yang masih dukung gue secara langsung hingga saat ini respect abis so, gue rasa segitu dulu aja kita ketemu lagi di next video dan juga live stream bye-bye guys ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!